SPS kembali hadir, babak grup stage sehari yang kedua mempertemukan Battle of Champions antara tim Udure Giants berhadapan dengan Fanatic Onyx. Lihat, dit, ternyata Sekis punya 100% win rate di 3 hero. Wah, ini sih talking point yang benar-benar kita harus antisipasi dari seorang jungler Malaysia, Sekis. Link 3 kali digunakan 100%, Roger 100% dan Julian yang baru saja muncul juga masih ada di 100%-nya ya. Jadi luar biasa banget ya. Ini Link-nya memang perlu diwaspadai dari MSC kemarin ya. Bahkan sekarang di SPS sempat ada yang kasih Link-nya dan dijawab dengan 3 kemenangan menandakan 100% win rate dari Link tersebut. Makanya tadi gak heran kalau kita lihat Fanatic Onyx ngeband terus-terusan ke arah Link-nya. Dan Link juga gak pernah diberikan kepada Kairi. Ini yang membuktikan bahwa meta assassin dari kedua tim ini sangat-sangat efektif. Tapi hati-hati dengan Hayabusa, hati-hati dengan Julian. Iya, dan kita masuk ke game yang ketiga. Masih bersama Radit Overkill dan juga Gio Joshua yang akan menemani kalian. Tentunya di match point untuk kedua belah tim. Dan kemenangan ini akan sangat berarti pastinya untuk Fanatic Onyx. Betul, menghentikan 122 hari untuk Yudora Giants win streak. Tapi lihat dari vibes yang kalian lihat di layar kaca ya. Ternyata vibes yang diberikan Coach Shep dan kawan-kawan. Fan semua. Masih sempat ketawa-tawa dulu. Masih santai-santai dulu. Sama seperti kata Kairi, grup ini grup yang fan. Betul, dan itu dia ya yang kita butuhkan. Karena memang dengan adanya fun, mereka bisa bermain dengan lepas. Dan apakah di game ketiga akan ada fun lagi nih yang kita saksikan. Dan benar-benar penasaran banget sih. Karena sekarang Onyx yang bisa menentukan first pick atau second picknya. Tapi terlihat dari pilihan hero yang dibawakan oleh Kairi. Julian, 4 kali dipik 100% Fanny. 100% dengan 1 kali picknya. Dan Hayabusa baru saja dipecahkan. Iya, baru sekali dipakai langsung 0% win rate-nya karena kalah di game yang kedua. Cuman tadi kalau kita lihat dari Yudora Giants ya. Kayaknya Coach Arcadia gak kelihatan. Belum kelihatan kali ya. Kemana ya? Apakah? Apa tuh? Welcome back gak ya? Waduh. Belum ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya harusnya, belum ada infonya juga ya. Tapi ya ini adalah game penentu apakah Fredrik Onyx yang bisa menjadi peringkat pertama di grup B atau Yudora Giants. Waduh. Yang semakin solid. Lihat gimana kemistri dari kedua member ini, Nosen dan juga Iyams. Dan kita masuk ke drafting page-nya Gyo. Dan kali ini Fredrik Onyx ada di sudut yang siapapun di sudut second pick. Mereka yang menang di game ini loh. Benar juga sih. Biasanya ya. Mitosnya begitu ya yang terjadi ya. Apakah akan dipecahkan? Tapi kita harap tidak ya. Supaya dari Fanatic Onyx bisa mendapatkan kemenangan dan memecahkan rentetan win streak dari Yudora Giants. Fanny di band. Respect lagi. Jadi melihat bagaimana di game pertama Kayiri dengan Fanny yang sangat-sangat efisien, sangat-sangat efektif untuk menghancurkan lini-lini dari Yudora Giants. Betul. Dan kali ini kita gak ngeliat adiknya Zaz. Oh ini arka dia. Nah ada ya. Jadi gak kemana-mana ya aman ya. Kita belum ngeliat adiknya Zaz yuk. Zaz masih available dan bisa juga untuk diambil sebagai first pick dari Yudora Giant apabila gak di band oleh Fredrik Onyx. Tapi gak hanya Zaz, Zusin pun masih bisa digunakan karena lagi-lagi dua mage itu adalah hero yang cukup menyebalkan. Tapi ternyata Nolan. Lagi-lagi respect nih untuk dua hero dari masing-masing junglernya nih. Nolan. Ini berarti hero early game, hero lini belakang yang bisa ngacak-ngacak. Ini mereka mau main apa nih? Zaz yang langsung first pick udah pasti. Terbuka lebar gak bakal disiasiakan. Tapi siapa yang akan diambil oleh Kayiri dengan adanya Zaz seperti ini? Menarik nih ya. Tadi sempat head-to-headnya dengan Vexana dan gak terlalu berjalan mulus. Sementara Roger, hero yang sangat-sangat populer untuk di patch sekarang. Kali ini ada di tangan dari menarik Onyx dan satu pilihan hero lainnya. Apakah langsung menuju ke arah Ruby? Agar setidaknya apabila ada mungkin assassin lagi yang mesti dibawakan udah ada jawabannya. Hayakah yang mau diambil lagi sama Yudora Giant sekarang tersisa? Ya udah Fanny gak ada, Link gak ada, Nolan gak ada. Yang punya potensi ya di Hayah aja. Dan targetnya langsung Hayah yang dipilih sama Onyx. Jadi mereka tidak memainkan apa namanya fleksibel pick. Mereka memastikan bahwa Roger akan berada di arah gold lane dan Hayahnya akan dipegang oleh Kayiri. Ya dan lagi-lagi Hayah menjadi prioritas untuk Venerik Onyx ya. Di game sebelumnya Hayah ada di pick kedua dan kali ini di pick pertama. Untuk Venerik Onyx juga diamankan. Dengan jadinya Julian harusnya lebih aman untuk bisa mencari equipment terlebih dahulu. Build itemnya terlebih dahulu sebelum join teamfight. Karena berbeda seperti di game kedua tadi Julian jauh lebih cepat dari rotasi dan juga lebih efektif di early game. Dan Moskovnya yang tadi digunakan dua kali berturut-turut oleh CW. Pindah tangan. Di stolen. Kalau nanti kalian lihat asetnya dari SPS ini ya. Di stolen oleh teman-teman dari Udure Giants. Sehingga ya Roger akan ketemu bersama dengan Moskov dan Alpha yang jadi pilihan untuk mengisi posisi jungler bagi Udure Giants. Mereka mau mematikan link depan sepertinya. Dengan true damage yang dihasilkan oleh Alpha. Dan ngomongin soal bagaimana nanti rotasi antara kedua jungler. Gue rasa masih Hayah sih diunggulin. Oke Hayah ya. Tapi balik lagi. Alpha di tangan Sekis juga di hari pertama kemarin. Mereka benar-benar gemilang menggunakan Alfanya. Jadi apakah akan menjadi PR nih untuk penarik Onyx. Karena nantinya Alpha sangat-sangat mudah untuk bisa memberikan true damage-nya ke para frontlaner. Tapi Edith yang diambil oleh penarik Onyx berpindah tangan juga. Dan aku suka jujur dengan pemilihan Edith yang diambil. Karena selain punya sustainability, punya banyak crowd control, dan ingat bisa menjadi hero bait dengan primal rodnya. Iya ini yang tadi sempat gue singgung ya ketika Alpha yang di pick akan mengambil ke arah. Atau pengancam frontlaner-frontlaner yang ada. Dan pilihan terhadap Edith ini wise banget. Karena ketika agresivitas dari Alpha muncul, ini bisa langsung di deny dengan dari Onward. Ataupun nanti di combo dengan Art Shatter. Ini membuat dari Alpha nantinya yang gak punya escape mechanism. Bakal kesulitan. Dia paling mau buat escape, mau gak mau pake Spear of Alpha-nya aja. Spear of Alpha. Bakal jadi poin penting tuh ya untuk bisa escape dari sergapan Hayabusa. Dan Terizla diband oleh VanRick Onyck, Udo Red Giants. Belum terlihat ada yang mid lane. Ternyata lebih fokus ke Araki Boy dengan Tigreal. Yang mereka ambil sebagai band keempat. VanRick Onyck, last bandingnya lagi-lagi ke arah Kram gak? Karena ya harus benar-benar antisipasi dengan hero-hero potensial pick. Seperti Ruby ataupun Arlott. Yang masih, eh Arlott udah diband Ruby? Ruby sih. Ruby sih kayaknya ya. Ya atau Ruby-nya mau dipegang sama VanRick Onyck. Itu bisa diband sama Udo Red Giants nanti Ruby-nya. Bisa. Jadi mereka mungkin cari opsi lain nih. Karena sama-sama mungkin mid lane Suns yang kayaknya gak jadi prioritas diband sama Udo Red Giants ya. Padahal mereka udah punya Zaz. Tapi mereka benar-benar yaudah kasih aja Vexana-nya mungkin untuk dimainkan untuk kali ketiga. Tapi grok yang akan diband oleh teman-teman dari VanRick Onyck. Dan ini bagus banget. Mengingat dari tadi Yams selalu bisa ngeganggu pergerakan dari Kyrie. Gak game pertama dan game kedua. Lagi-lagi early game dari VanRick Onyck. Ini dipres habis-habisan oleh keberadaan dari Yams. Dan dengan gak adanya grok. Seenggaknya itu bisa membuat lebih lebar lagi space untuk farming Kyrie di game ketiga ini. Ya karena Yams memang tipikalnya agresif banget ya. Untuk nemen-nemenin Kyrie farming. Ya dengan grok yang diband itu jadi pilihan bijak. Dan Vexana yang tadi sempat kita bahas bahwa. Kayaknya hero-hero-hero-nya Suns gak ada yang diband. Lalu langsung dipilih. Dengan adanya Vexana dan Ruby. Udah pasti. Ini akan menjadi pilihan bagi teman-teman dari VanRick Onyck. Masih cukup fleksibel juga antara Ruby dan juga Edith ya. Iya dan ini yang tadi aku bahas di game kedua ya. Valentina sebenarnya bisa jadi jawaban loh. Sebenarnya untuk berhadapan dengan Zaz itu sendiri. Iya. Dengan mengambil ultimate yang bisa dibuka oleh Zaz. Akan mempersulit juga member-member dari Udo Red Giants ketika teamfight. Karena dari tadi selalu ada Nightmarek Spawn dimanapun teamfight berada. Itu yang bikin PR sih. Dan kekuatan early game juga ya dari Valentina ya. Damage di awal, clear-nya juga cepat. Jadi itu akan merepotkan sendiri untuk Zaz. Tapi Kufra hadir untuk menjadi stopper bagi Hayabusa. Memang sengaja mungkin Ruby-nya dilepas karena mereka udah prepare dengan Kufra. Hati-hati kembali Humes dengan hero momentum-momentum seperti ini yang bakal menjadi ancaman bagi fanatik Onyx. Dan ada suara X-Borg yang terdengar. Berarti pilihannya yang untuk kedua frontliner adalah X-Borg dan Kufra. Iya dan lagi-lagi X-Borg yang dipik ulang oleh Udo Red Giant. Ini akan membuat Kairi lagi-lagi bingung nih targetnya ke arah mana. Karena ke arah Zaz dia bisa menghindar dengan Dominator Descence. Mungkin targetnya cuma Innocent lagi. Atau bahkan Alpha dari Sekis ini juga bisa menjadi target. Asalkan kondisi harus lebih snowball ke arah Hayabusa dari Kairi. Iya sih. Tapi kalau ngomongin bagaimana head-to-head nanti antara Hayabusa dan juga Alpha. Ini jelas dengan tiga frontliner dari Udo Red Giant. Mereka siap ambil ke arah objektif neutral nantinya. Mereka punya Kufra, mereka punya X-Borg. Dan Alpha udah pasti akan lebih tanky dibanding Hayabusa ketika mau beradu jotos di arah Turtle Pit. Pada Lilia yang muncul. Yang bakal menjadi satu tumpuan. Bahkan jadi high ground pula bagi teman-teman dari fanatik Onyx. Iya dan last pick ternyata yang disimpan adalah Lilia untuk Sans. Burst ya. Iya itu yang mereka butuhkan juga. Setidaknya hero yang bisa ngekait dengan adiknya Idit. Dan juga Lilia bakal ada momentum nantinya. Bisa melakukan tarik ulur ketika teamfight. Dan siapa tahu lebih menguntungkan ke arah Onyx. Ini early gamenya sebenarnya kuat ya untuk Onyx. Mereka early game pressure dari Roger. Dari Lilia pula. Ini bener-bener mengoptimalkan supaya dari Kairi. Bisa lebih well farm dibanding di game yang kedua tadi. Sedangkan untuk Udo. Mereka cukup balance. Bahkan di arah late game mereka punya Moskov. Di early gamenya mereka punya tiga badan sekaligus. Mereka punya alpha, Xmort dan juga Kufra. Betul. Dan inilah dia untuk game ketiga. Penentuan siapa yang akan 100% win rate dari grup B. Apakah Udo Red Giants atau menarik Onyx? Yes. Satu sama match point. Yang kita harapkan adalah Fnatic Onyx bisa membalaskan kekalahan di game kedua. Dan ini dia. Game ketiga final untuk Battle of Champion. Antara Fnatic Onyx berhadapan dengan Udo Red Giants. Kairi. Sudah berada di posisi bersama dengan Sekis juga. Sama-sama ke arah Orange Buff. Betul. Ini sepertinya akan ada rotasi yang berbeda ya. Dari kedua belah jungler. Karena memulai di buff yang sama. Terlihat mungkin Fnatic Onyx. Dengan start di area Orange Buff. Nantinya akan ada level 5 di Orange Buff. Pada saat turtle pertama untuk Kairi. Sementara di bagian atas. Ada pergerakan dari dua member Fnatic Onyx. Kram yang dituju. Iya targetnya langsung ke Kram ya. Mereka langsung rotasi dari Keyboy dan juga Luffy. Berada di arah top lane. Yams juga menggunakan satu Tyrant Rage yang mencoba untuk mendapatkan ke arah Luffy. Tapi Luffy masih terlalu dini untuk bisa ditumbangkan. Terlalu kuat. Fnatic Onyx. Mereka bermain jauh lebih aman. Gak terlalu agresif terlihat. Meskipun untuk kali ini kayaknya Udo bakal invasi jungle terlebih dahulu. Lava Golem yang jadi target. Dan terlihat dari emblemsnya lagi-lagi warcry untuk Kairi. Kiboy. Ya kali ini terkena tekanan cukup besar dari Yums. Langsung hilang fresh blood untuk teman-teman Yudho Red Giants. Wah itu sangat-sangat berbahaya untuk Fnatic Onyx. Karena lagi-lagi early game mereka di press. Alah Yudho Red Giants bahkan Kairi ini kehilangan satu creep jungle. Berbeda sekitar setengah experience dari Sekis. Membuat Kairi bakal cukup sulit mengejar levelnya. Ini yang tadi kita bahas. Bagaimana Yums ini kalau main hero moment bahaya banget. Dan itu terjadi dengan adanya title revenge yang dikeluarkan. Langsung ke arah target Kiboy. Gak masalah early game mereka mendapatkan ke arah frontliner. Karena impactnya nantinya bakal besar juga. Ya memang turtle pertama sudah mulai hadir. Dan lagi-lagi Fnatic Onyx. Mereka masih cukup struggle ya. Early game di tiga game hari ini selalu dipegang oleh Yudho Red Giants. Bahkan dari segi power hero Yudho Red Giants memiliki potensi untuk memegang kendali di turtle pertama. Tapi orange buff akan segera dituju oleh Kairi terlebih dahulu. Dan sepertinya akan coba di kontes. Tapi ternyata enggak Kairi lebih fokus menuju ke buff keduanya. Ya karena juga kayaknya informasi dari Kiboy dan juga Suns melihat. Oh gak ada alpha di depan. Belum kelihatan gerak-geriknya dan udah dicek rumputnya. Jadi dari Fnatic Onyx terutama dari Kairi bakal memfokuskan diri untuk ngambil ke arah purple buff dulu. Supaya energi gak cepat habis. Mereka butuh monster energi juga supaya makin berstamina. Wow. Masalah sekarang ada perbedaan satu level. Dan sepertinya dipersiapkan. Dan Archie Terengkonek dan Rest and Revenge yang masuk ada dua player sekaligus. Kiboy dan Lutby. Langsung meregang nyawa tapi lihat bagaimana Kairi dengan Shadow Kill yang gagal. Untuk mencuri ke arah turtle yang pertama. Maka Sekis yang mengantongi turtle tersebut. Wah itu serem banget Stormy masang Nightmarek spawnnya di Shadow di belakang. Membuat Kairi harus bisa menggoceknya Terence Rage. Terence Rage yang konek bersama dengan Spear of Alpha. Kali ini Kairi. Walaupun ada quad shadow yang keluar dia tetap tidak bisa kabur. Ini tiga game tiga tiga kalinya empat kosong di menit ketiga nih yuk. Iya dan maka Kairi udah tumbang satu kali. Kiboy sudah tumbang dua kali bersama dengan Lutby satu kali. Ini bukan hal yang baik sih kayaknya Radit kalau kayak gini ceritanya. Seakan-akan dejavu kayak di game yang kedua. Betul seperti di game pertama juga bahkan. Karena di menit ketiga empat point kill dan juga turtle pertama selalu milik Udure Giants. Gila agresif banget ya dari Udure Giants di awal-awal. Tapi yang masih aman adalah di arah bottom lane. Coba perbedaan level karena Innocent tadi rekan-rekan timnya dapetin karakter tol. Jelas untuk satu level akan dipegang sama Innocent. Experience yang besar dari turtle tersebut. Tapi hati-hati di arah orange buff. Diam-diam udah ada yums. Iya memang ada embus yang dipersiapkan untungnya Sans. Ini juga membuka Fission sehingga Kairi lebih aman. Untuk bisa mendapatkan orange buffnya. Di sisi atas masih beradu damage saja. Karena memang tadi terpik off Lutfi under conditions dibandingkan dengan Kram. Mempermudah Kram untuk memberikan puking damage-nya. Karena harusnya ada perbedaan gold yang cukup jauh antara kedua X-Planer. Iya karena Lutfi juga ditumbang satu kali. Pasti kehilangan dari wave minion juga. Satu atau dua wave yang hilang. Maka terlihat juga dari level ya. Perbedaan satu level ini sangat-sangat berasa loh. Sangat-sangat berarti untuk EX-Plan. Karena EX-Plan sangat-sangat butuh item yang tebal nantinya. Walaupun memang harga item kayak Brute Force itu gak terlalu mahal. Queen's Wings juga gak terlalu mahal. Yes, Hunter Strike item pertama yang dituju oleh Kairi. Sementara Turtle kedua akan segera hadir Yums di sisi lain. Yumsnya langsung coba untuk all-in semua kepada Lutfi. Terror Race, Terror Defense, Spear of Alpha. Membuat dari Lutfi tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan tidak sempat untuk mengeluarkan apapun. Tapi pertukaran dari Turtle yang kedua yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Fanatic Onyx. Ya, pertukaran memang satu poin kill dan juga Turtle. Tapi harus berhati-hati, Terence Rage lagi-lagi mengganggu sekali dari Yums. Lihat Yums. Satu kill, empat assist total. Seratus persen kill participation di menit kelima. Ya, karena jelas udah pasti momentum dari dirinya semua. Dia yang selalu buka, dia yang selalu bisa dapetin. Dan ini bahaya banget. Itu kenapa alasan yaudah kasih aja rubinya kepada Fanatic Onyx. Karena mereka telah mempersiapkan sosok Kufra ini. Yang jadi masalah besar bagi teman-teman dari Fanatic Onyx. Rotasi ini yang harus coba untuk diperhatikan. Karena Kufra selalu ada di mana-mana. Hati-hati untuk cewek di area bottom lane. Hmm, ini embus demi embus dipersiapkan oleh Yudoret Jain. Dipermudah dengan Yums yang bisa saja memberikan surprise attack-nya dari dalam semak-semak. Tapi memang di area river terlihat ada tiga member dari Fanatic Onyx yang bersiap juga. Yums gak boleh dikasih bebas. Gak boleh dikasih space menuju ke jungle dari Fanatic Onyx. Enam menit berjalan yang ngecekin rumput. Jauh, gak jauh-jauh dari Sans. Dengan Magic Shockwave-nya, Angry Gloom-nya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Karena rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Dan selalu ada Yums malahan di situ. Tapi kan gak selalu Sans harus bisa naik turun. Iya. Karena pergerakannya kufra-nya Yums ini bahaya. Tapi, Allward kan juga Archeter-nya udah mulai connect Yums dengan Immortal yang udah terbalut. Di awal-awal permainan menjadi item pertama. Makin membuat dia pede lagi untuk menyerang ke depan. Setidaknya hanya terpaut 2.500 gold aja. Untuk di menit yang ke-6 dan dari sega item build, kita lihat. Di mana Kairi ini gak fokus ke arah Skypiercer. Karena memang kondisinya lagi under ya. Hunter Strike item pertama. Dan sepertinya akan menuju ke arah item kedua Heptasis. Tapi di sisi lain War Axe juga ada di tangan dari Lutfi. Cukup aman untuk di 6 menit game ketiga kita berjalan. Masalahnya Tartal 3. Apakah akan ada kontes yang dilakukan oleh Final Econic? Berat juga ya kalau mau kontes ya. War Axe sih. Kayaknya dari Kairi item keduanya dia bakal tuju. Sementara untuk masalah lainnya. Wah itu udah ada yang connect lagi dari Yums-nya dengan Tartal Race yang dikeluarkan. Sans mencoba untuk memberikan damage yang cukup brutal dengan adanya Magic Shockwave, Angry Bloom. Bahkan dia harus mundur dengan Blackseus untuk menjaga posisi. Karena Turtle yang terakhir ini akan menjadi kontes yang sangat sama dengan maksimal. Bahkan Spear of Alpha udah dibuka. Target operasi yang jatuh ke tengah Lutfi. Lutfi bergila tapi Lashis Aditi bersama dengan Flickr. Kombo Keyboy akhirnya menghilang. Kali ini Turtle berasa di kantongi oleh Udo Red Giants cuma-cuma. Wow itu respect buat Yums. Dia nunggu momentum pindah tadi kesitu untuk Keyboynya. Dan berhasil menangkap keberadaan dari member-member Flick Onyx. Tapi Purple Buff juga akan direbut oleh Udo Red Giants. Gak dikasih chance dan ternyata ada attribution dari Kairi. Oke oke. Oh tapi ada mas Ade juga yang sedang wants party. Ade Skuy. Ade Skuy. Halo mas Ade apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan mendukung terus supaya tim Indonesia bisa lanjut sampai jauh di SPS. Sehat-sehat mas Ade dah. Sehat-sehat mas Ade dah. Aduh tapi yang gak sehat kayaknya Keyboy. Terkena impact lagi dari Taylor Revenge yang dilakukan. Jams dari tadi bener-bener menjadi momentum maker bagi teman-teman di Udo Red Giants. Memudahkan mereka untuk bisa langsung mendapatkan finishing touch. Ini susah sih sebenarnya untuk Flick Onyx bisa memegang lagi permainan ya. Karena mereka tertinggal lumayan jauh sekarang. Belum ada point kill yang mereka kantongi juga. Dan semua atar tarat lagi-lagi dihancurkan oleh Udo Red Giants. Memudahkan Udo Red Giants untuk invasi ke dua buff dari Kyrie dan membuat Kyrie-nya semakin tertinggal. Tadi top 5 gold-nya kelihatan banget ya Dite. Kalau kita lihat Sekis nomor satu. Satu. Paling kaya Santero Jagat Raya Land of Dawn. Tapi untuk level juga terlihat perbandingannya. Dua level sekarang. Kyrie ung. Ketinggalan dua dari Sekis. Sama kayak di game pertama. Iya ini bakal cukup sulit untuk Flick Onyx kontes di Lord pertama. Karena memang 30 detik menuju Lord pertama dan Udo Red Giants. Sama seperti game sebelum-sebelumnya. Mereka bermain sangat disiplin. Gak mau terlalu memajukan lane ke arah Flick Onyx. Mengingat dengan kondisi tertinggal 5000 gold sekarang. Memudahkan Innocent untuk mendapatkan item demi itemnya. Terlihat udah ada Godon Staff yang dibuild sebagai item ketiga. Dan juga Winter Crown di tangan Sekis. Gila sih ini udah dengan adai Winter Crown ini menandakan bahwa nanti damage Kyrie gak akan masuk sepenuhnya. Bahkan ke-deny semua damage-nya. Dari Shadow Kill. Tapi conceal gameplay. Coba untuk dilakukan di arah mid lane. Sementara Yums yang udah terlihat sebenarnya ini benar-benar. Sebenarnya makanya niat dari Fanatic Onyx langsung conceal. Dia mau coba untuk maju. Tapi sayangnya. Teman-teman dari Udo Red Giants semuanya bisa jaga posisi. Iya. Padahal tadi momennya. Dua member dari Udo di atas. Dan itu adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh Onyx. Tapi I'm offended. I'm offended. Tapi lihat bagaimana. Last Insanity gak sempat keluar. Tapi malah Kyrie yang kaliin dalam ancaman. Lordnya dicuri dengan sangat baik oleh Kyrie. Key Boy dalam ancaman. Pasti ada flicker untuk mundur. Primal Wat dibuka. Innocent kali JMS-nya sudah tidak terbendung. Tapi Innocent terlalu offside. Selesai sudah Innocent. Bahkan Purify yang digunakan tidak bisa mengelamatkan nyawanya. Pertukaran Kyrie dan juga Innocent. Membuat tadi pertarungan tersebut masih equal bagi kedua tim. Wow itu retributions yang sangat mahal. Dari Kyrie. Dia menyelinap. Quad shadow-nya on point. Dan memang dirinya terpanis. Tapi setidaknya menjadi nyawa tambahan untuk Fnatic Onyx. Dan kali ini. Lihat. Di The Red Giants. Mereka kehilangan sang marksman atau gold laner Innocent Down. Karena terlalu dalam. Tapi Fnatic Onyx. Ini benar-benar bagus banget timingnya. Agar mereka bisa mengejar. 3000 gold yang ada. Ada nyawa. Ada nafas sedikit. Dan Kram kali ini bakal jadi target operasi. Last insanity yang dibuka untuk melamatkan diri aja. Tapi Keyboy. Kali ini benar-benar mendapatkan beberapa damage yang besar. Terutama dari tubuh Stormy. Sehingga kali ini Lutfi pun menjadi ganda keduanya. Hati-hati dengan ide Spear of Destruction. Lutfi-nya tumbang. Bahkan memaksa adanya satu council untuk mundur. Dari Fnatic Onyx. Wah lagi-lagi Dominator's Descent. Ini yang membuat semua member Fnatic Onyx. Gak bisa teamfight yang jangka panjang. Karena damage yang dihasilkan oleh Stormy terlalu sakit. Mereka minim escapability. Jadi mau gak mau harus berhati-hati ketika ultimate dari Zast diaktifkan. Meskipun Lord pertama berhasil dihancurkan. Tapi Fnatic Onyx. Mereka masih tertinggal dari UDRA Giants. Hati-hati. Yang saya bakal segera lompat ke arah depan. TNR, TNR defense-nya Konek. Keyboy lagi dan lagi harus menegang nyawa. Lassin Sun itu udah siap sedia. Makan Keyboy masih ada pramuat. Tapi lihat keadaan berbalik ke ada Kairi dengan Shadow Killnya. Kira menghilang. Sekisnya Arirus juga menghilang. Di tangan teman-teman dari Fnatic Onyx. Dua player kali benar-benar berharga bagi mereka. Dan mereka punya momentum yang bagus untuk mendapatkan lagi kelanjutan kehidupan ke arah outer turret dari mid lane. Miss Stormy yang bakal coba untuk kejar. Suns berhasil mendapatkan hal tersebut. Yumsya bakal menjadi target operasi di Black Shoes. Sudah cukup dari Suns. Mereka gak mau inisiasi terlalu lebih. Itu momentum yang kita butuhkan. Karena Fnatic Onyx kali ini. Mereka mengejar ketetinggalan. Dua point kill yang dikantongi. Oleh mereka di awal-awal teamfight. Memudahkan untuk Kairi. Dengan Blade of Despairnya. Ini bisa semakin menyakitkan. Sebagai ujung tombak dari Fnatic Onyx. Dan Suns. Say thanks dengan efek slow yang dihasilkan. Membuat member dari UDurate Giant gak bisa keluar dengan mudah dari area pertempuran. Ya jelas. Dengan Ice Queen 1. Dengan Enchanted Talisman. Cooldownnya makin cepat lagi bagi Suns. Dan angin segar akhirnya muncul ya Dit. Ya. Akhirnya kita bisa ngeliat bagaimana Fnatic Onyx. Bisa keluar dari tekanan yang terus-terusan digempur sama UDurate Giant. Betul. Itu yang kita nantikan. Karena ini momentum untuk membalikan semua keadaan. Karena dengan Kairi yang sudah menyentuh level 15 nya. Akan semakin mudah untuk bisa melakukan objektif kontes. Atas UDurate Giant yang kurang lebih selama 9 menit mereka yang menguasai permainan. Dan gue rasa kali ini Yam sudah gak bisa terlalu gegabah mengejar Karakiboy. Apalagi tadi udah dibalut sama Immortal. Dan dia terlalu masuk terlalu dalam. Dengan tiran-tiran revenge nya. Sehingga Kiboy masih punya yang namanya Primer Wad. Dekabur. Dan akhirnya dibalesin semuanya tuh. Ya itu mungkin sekarang Front Lander dari Fnatic Onyx. Terutama Kiboy ataupun dari Lutfi. Ini udah bisa menjadi the real Front Lander. Karena teman-teman di belakangnya udah pada punya damage. Iya itu yang tadi kita bahas pada saat drafting pace. Aidit ini bisa menjadi hero yang bisa ngebait. Dan ternyata terbukti dua kali berhasil dilakukan oleh Kiboy. Membuat momentum dari Udo Red Giant sedikit demi sedikit semakin pudar. Iya ini sedikit tersenyum untuk kita ya. Melihat kebangkitan dari Onyx. Dan lihat bagaimana Kramnya bakal segera diincar begitu saja. Last Insanity Defensive. Sudah cukup untuk membuat dari Kramnya kabur. Di saat ada Lord yang muncul. Lord Enhance. Dan ini bagus banget. Karena yang dibutuhkan adalah mengincar EXP-nya. Supaya gak ngegangguin ke lini paling belakang. Tanpa adanya fraga armor. Ini membuat dari Fnatic Onyx. Harusnya semakin semangat lagi untuk bisa menembus ke arah Lordnya. Black Shoes dibuka. Kram yang kali ini mencoba untuk mengejar ke arah paling depan. Ada Kiboy mencari momentumnya. Tapi hati-hati dengan detonator yang dilakukan oleh Stormy. Ini bakal berbayang. Last Insanity dibuka. Retribution dari Kairi yang begitu on point. Membuat Lord yang didapatkan oleh Lord. Oleh Fnatic Onyx. Tapi Lutfi. Benar-benar terkena impact dari Indosain. Dan lihat bagaimana Spear of Distraction. WNN menjala. Shadow Gle tidak terasa. Tapi lihat bagaimana cewek. Link kepalnya masuk ke dalam Indosain. Tapi ceweknya tetap bisa ditumbangkan. Dua ditukar satu. Kairi sang penyelamat. Dua kali steal to Lord. Dan kali ini Enhance Lord berada di tangan dari Onyx. Dan mereka masih dengan tiga membernya. Available untuk bisa memberikan efek kejut balasan di bagian marum lane. Dengan back up-an dari Keyboy. Dan juga Sans di bagian marum lane. Ini Lordnya harusnya bisa dikawal. Agar gak dihilangkan dengan begitu mudah oleh Kram. Kram gak punya immortality dan berhasil ditangkap. Ya. Onward or Shatter-nya Konek. Masih ada Black Shoes. Tapi hati-hati dengan Sekis di arah samping. Yang udah siap untuk membuat dari Keyboy. Dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keyboy-nya bakal disikat habis. Walaupun Lordnya pasti berjalan. Tapi ini bukan hal yang baik untuk Fnatic Onyx. Bahkan Kairi yang coba untuk hadir. Membahaskan dendam ketika Keyboy ditumbangkan. Tetap tidak bisa berbuat banyak. Ya. Lagi-lagi Lord bahkan dihancurkan sebelum mendekat ke area third. Dari Hydrate Giants. Terlalu kuat pertahanan yang mereka miliki. Terutama dengan X-Borg dari Kram. Fire missiles-nya luar biasa. Dan kita membahas. Dari segi replay-nya. Lihat momentum yang begitu pas. Meskipun Kram membuka laser sanity. Tapi lagi-lagi Kairi sempat retribution sebelum terkena efek knock up. Dari Lord. Dan menjadi Lord yang begitu mahal. Karena mampu memperpanjang nyawa dari Onyx di game ketiga. Meskipun ada momentum loot P. Amo Vanded. Karena dua member. Tapi gak ada follow up di sana. Dan ini agak sedikit terlalu overcomit dari Innocent. Dia punya WON. Tapi dia gak sadar. Seberapa banyak damage yang dihasilkan oleh Frank Onyx. Bisa juga menghilangkan nyawa darinya. Tapi itu malah teamfight yang bagus buat Eudora Giant sih menurut gue. Karena setelah dia melakukan subtle speed of destruction. Dia coba untuk pancing semuanya. Ya memang dia tumbang. Tapi pertukaran cewek juga ikut hilang. Karena rekan-rekan dari Eudora Giant juga siap. Untuk nge-backup ke arah sosok Innocent. Dan ada Finn. El Sapu Jagat yang juga lagi nonton. Halo El Sapu Jagat. Waduh. Ada sebutanya tuh sekarang ya. Tapi kita kembali ke dalam gamenya. Meskipun dua Lord dikantongi oleh Frank Onyx. Mereka masih belum bisa mengejar ketinggalan gap gold yang ada. Masih terpaut seribu gold. Gak terlalu berarti sebenarnya di menit kelima belas. Super late game. Ada di game ketiga. Dan ini menjadi game yang sangat-sangat dramatis pastinya. Untuk kedua belah tim. Mengingat dari tadi. Selalu hard untuk teamfight. Yang ada dilakukan di game ketiga. Karena memang berat juga ya. Seperti kalau tadi. Tapi kehilangan member-member. Mereka juga gak dapetin beberapa objektif pula dari Lord tersebut. Mereka malah kehilangan dua. Terutama dari cewek. Sama gagai damage dealer. Kehilangan frontliner dari loot pinya. Sehingga dari fanatic onyx tadi ya. Dua kali Lord yang didapatkan itu benar-benar Lord give away aja. Dan Yudora Jairz melakukan defensive maneuver yang cukup baik. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dalam tekanan. Innocent terutama. Yang tahu betul. Sebagai damage dealer dia harus apa. Dia masuk ke belakang. Incer juga sama-sama damage dealer ya. Cewek atau gak kairi. Iya ini masalahnya Lordnya. Akan coba dikontes lagi. Apakah masih menjadi milik dari fanatic onyx dan Terence Raids dibuka? Oh Tyrone Race-Tyrone Defense-nya connect. Tapi lihat bagaimana Sasega selamat. Lutfi dengan Flicker. Makan Cewek kali ini model ke arah Wolf Traformation. Yang mencoba tuh kabur. Lah sisa di itinya. Gagal mendapatkan poin ke arah Cewek. Tapi double kill. Yang berhasil dikantongin lagi oleh Innocent. Membuat dari Sase dan Lutfi pun tumbang seketika. Tiga immortality yang dikantongin loh. Udo Red Giants mempersulit Onyx. Untuk bisa memenangkan teamfight di area river sana. Dan kali ini akhirnya tidak akan ada kontes dari fanatic onyx. Dan di sisa tengah ada pick off yang terjadi karena Kram. Dan akhirnya Kram menjadi sumbal pertempuran barusan. Karena Lord akan dipegang oleh Udo Red Giants. Kram yang menghilang front laner-nya tidak ada. Di saat Lord yang akan segera muncul. Setidaknya ada pertukaran yang dilakukan oleh teman-teman dari fanatic onyx. Untuk wets ataupun dari pertempuran barusan. Masalahnya ini Lord yang akan hadir di detik ke-40. Dimana Kram juga tinggal sisa 10 detik lagi gitu. Mereka tinggal gak jalanin wavenya. Tinggal nunggu Lordnya hadir berserta dengan Kram. Akan ada 5 member dari Udo Red Giants yang bisa komit. Untuk menghancurkan best threat dari fanatic onyx. Dan lihat nih siapa lagi yang lagi watch party. Ada Koko Max. Nihlu juga ada Max. Nihlu juga ada Max. Katanya tadi gak ada. Kok sekarang ada? Kenapa ini? Bang Max coba dah. Jawab jujur. Tadi katanya gak ada soalnya. Tadi komplain katanya ini gue juga ada. Katanya gitu. Oh iya iya. Kalau komplain ada deh sekarang deh dikasih deh. Tapi balik ke arah game. Kita masih punya Sans sebagai high ground defender. Dengan Magic Shock Wave-nya. Dengan adanya Angry Gloom juga. Dan lihat bagaimana Lord begitu cepat dan instan dihilangkan. Wave minion-nya juga berjalan dengan baik. Untuk fanatic onyx dan lihat bagaimana ceweknya. Berhasil mendapatkan storm yang udah tidak dibalut apapun. Last Insanity dibuka. Lihat bagaimana teman-teman dari fanatic onyx. Udah siap untuk menjegal kepergian dari kram. Tapi kramnya masih bisa mundur. Dengan adanya fraga armor yang pecah. Iya dan wow ini defense dari fanatic onyx ya. Terutama mengandalkan Lilia dari Sans. Benar-benar sulit untuk bisa ditembus oleh Udo Red Giants. Memang Lord-nya belum evolve tapi terlihat. Hanya bisa mengikir setengah HP dari best threat mid lane saja. Dan kali ini fanatic onyx memegang kendali permainan di area mid lane. Oke. Dari spekulasi yang dilakukan oleh Lutfi, I'm offended-nya. Belum mengenai siapa-siapa kram yang kali dibander-bener. Harus berada di arah depan. Kehilangan lagi dan lagi terhadap armor. Terima kasih banyak kepada Sans. Damage burst yang dihasilkan. Damage per second-nya ini benar-benar menghasilkan hasil yang baik terus-terusan. Ya kalau kita bahas untuk item build-nya. Menit 19 harusnya semua the full item build. Kita bahas Kyrie. Ternyata War Axe yang dituju sebagai item yang bisa menemukan 10% cooldown reduction. Tambahan Hunter Strike, Blade of Despair. Bahkan Endless Battle. Wow. 30 cooldown reduction didapatkan dari semua item build yang dia butuhkan. Dan lihat. Dengan area Thunder Belt. Di menit ke 19. Ini harusnya membuat cewek bakal punya hybrid defense yang besar banget sih. Ya. Udah jual sepatu juga ya. Langsung mengganti karawin talker. Untuk bisa punya movement speed. Punya attack speed juga. Dan siap untuk menghancurkan turret-turet yang ada. Tapi hati-hati sekarang adalah bisa jadi game siapa aja. Keyboy. Dengan arch-shatter yang udah dibuka. Terus memberikan informasi Yums gimana. Karena sekalinya Yums ada. Ini bakal bahaya dengan Tyrell Reads, Tyrell Revenge-nya. Hmm. Orange buff memang masih available. Tapi purple buff yang dituju terlebih dahulu. Onward Earth Shatter. Udah mulai connect. Dan Kram yang tidak terbalut immortality. Bener-bener terkikis habis dari segi SP-nya. Wah aduh. Kram yang kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dipaksa untuk mundur. Ada Sans yang udah siap di arah belakang. Kramnya udah kehilangan dari frangka armor. Tiba-tiba Kairi hadir. Tapi Kairi. Kehilangan immortalnya. Karena terres dan defense ekonik. Dan bakal lihat bagaimana ada Shadokil yang dilakukan. Kairinya yang masih hidup. Dan bakal Kram yang menghilang. Tapi tidak CW. CW-nya menghilang. Luffy bakal menyusul sesaat lagi. Dan Luffy. Oplay yang dilakukan. Yumsnya menghilang. Dua ditukar satu. Tetapi Kiboy pun juga dieliminasi dengan baik oleh Innocent. Allahuakbar Luffy. Berhasil melakukan outplay yang luar biasa. Membuat momentum dari Udo Red Giant sekarang menghilang. Mereka hanya tersisa tiga member saja. Dan mampu kah? Fenarik onik. Ini bisa memegang kendali ke arah Lord-nya. Karena dengan gak ada dua hero front lane dari Udo Red Giant. Mereka bisa loh untuk kontes lagi di Lord yang keempat. Dan mereka punya damage Lord dari Innocent. Yang udah cukup cepat untuk bisa melakukan Lord. Tapi hati-hati. Mereka gak ada badan. Mereka hanya ada sekis. Dan sekis sang pemegang retribution pula. Cewek yang sesak lagi akan hadir. Ini yang benar-benar dibutuhkan sih. Sang damage dealer tambahan. Walaupun mungkin dari power dari Roger itu sendiri udah lumayan fall off. Harusnya di mid to the late game seperti ini. Tapi dengan dia punya Skypiercer. Ini benar-benar membuat dari cewek harus menjadi finishing touch. Ataupun menjadi striker utama bagi fanatik onik nantinya di arah belakang. Masalahnya sekarang Lordnya udah langsung di all-in oleh Udo Red Giants. Dan memang stuns terlihat dari Nightmarek Spawn. Kiboy. Dia gak selamat. Walaupun dan shadow kali dibuka. Tapi DBSnya terbagi ke arah semua player Udo Red Giants. Masalahnya di bagian atas ada wave minion yang belum sempat dikontrol. Oleh fanatik onik. Mereka kehilangan best rate tanpa ada penjagaan. Dan kali ini tiga lawan tiga. Tapi lagi-lagi dengan stuns menggunakan liya. Mampukah tetap mempertahankan best rate mid lane mereka. Tuh dua sama-sama dua yang hilang. Dan ini membuat dari fanatik onik. Dalam keadaan yang cukup tertekan. Masih ada sosok Zaz yang berbahaya. Masih ada stuns yang bisa menjadi satu high ground defender. Masih ada Black Series yang dikeluarkan. Tapi Spear of Alpha stuns yang menghilang pula. Cewek yang tinggal sedikit lagi SP-nya. Bahkan coba untuk dipukulnya. Bahkan best rate terbuka lebar. Luffy kehilangan immortality. Dan Luffy yang mencoba untuk melabatkan diri. Dan tidak bisa. Udo Red Giants lah. Masih mempertahankan seratus dua puluh dua hari. Kemenangan mereka. Masih berlanjut win streak. Dari Udo Red Giants. Lagi-lagi fanatik onik gagal. Untuk menjalankan misi balas dendamnya. Dengan match yang sangat dramatis. Game ketiga. Menjadi milik Udo Red Giants. Gagal fanatik onik untuk membalaskan dendam mereka. Makin kuat lagi Udo Red Giants. Dengan seratus dua puluh dua hari kemenangan beruntun mereka. Dan membawa. Dari Udo Red Giants berada di puncak klasmen grup B seharusnya. Tapi tenang teman-teman. Ini masih grup stage. Apapun masih bisa terjadi. Walaupun kekecewaan sangat terlihat. Karena fanatik onik masih punya chance besar untuk masuk ke tiga besar. Ya pastinya. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk fanatik onik. Ingat ini hanya grup stage. Mereka masih ada di peringkat kedua. Meskipun harus dilengsarkan oleh Udo Red Giants. Tapi kita masih memberikan harapan paling besar. Untuk teman-teman kita yang sedang berjuang. Membawa kemenangan untuk Indonesia.